hai 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 lagi dengan rotek komputer dan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara menghapus file sampah langsung dari sistem kalian ya guys jadi bagi kalian yang mungkin mengalami di eh masalah seperti ini yaitu lokalsinya udah penuh ataupun kinerja komputer ataupun laptopnya udah mulai lambat udah berat maka itu kemungkinan file sampahnya udah numpuk di komputer ataupun laptop kalian guys nah bagaimana untuk membuatnya kembali stabil dan kembali normal maka langkah pertama silahkan kalian ah klik dulu tombol Windows plus area guys Oke sudah masuk di sini guys dan setelah itu silahkan kalian ketikan kata kunci persentase tem nah ini dia guys karena kebetulan saya udah mengetikannya tadi dan langsung tampil di sini guys setelah itu silahkan kalian klik OK nah kalian lihat di sini guys ini adalah file sampah semua ya jadi yang Hai jadi kita langsung diarahkan ke jendela Explorer yang di dalamnya yang berisi file sampah semua guys ini adalah file sampah yang langsung ada di akarnya Hai jadi nggak bisa dicari di luar gitu oke sebelumnya kita lihat dulu berapa sih kapasitas dari file-file sampah ini kita blog dulu dan klik kanan di sini lalu properties dah kalian lihat di sini guys kapasitas dari file sampah ini ada 270 MB guys sebenarnya ini adalah file sampah ini adalah file sampah paling sedikit di komputer saya guys karena biasanya kalau saya ngecek file sampah itu biasanya di sini ditemukan kadang sampai 4 GB guys kalau udah lama enggak enggak di cek dan sering melakukan aktivitas dengan aplikasi-aplikasi berat itu biasanya di sini file timnya itu tinggi banget sampai 1 GB ataupun sampai 3 dan 4 GB gitu guys Oke guys selanjutnya untuk menghapus file sampah ini seperti biasa kalian bisa tekan tombol del ataupun klik kanan pilih delete di sini tunggu prosesnya sampai selesai dan jika muncul dialog seperti ini silahkan kalian skip aja guys kalian centang dulu di sini biar enggak belum berulang-ulang kalian langsung skip Hai atau bisa langsung continue ini guys kalau ada file sampah yang bisa dihapus biasanya langsung terhapus terus dan sisanya cuman ini guys ini sebenarnya enggak berpengaruh guys karena kawasitasnya cuman ini paling tinggi hanya 5kb ini enggak berpengaruh selanjutnya langkah kedua untuk membuang file sampah yang ada di sistem komputer kalian kalian bisa masuk lagi keran seperti ini sekarang titikkan kata kunci disini prefek ini guys yang ini ya seperti ini prefek ya kalian langsung klik OK di sini guys setelah itu kalian pilih continue dan setelah itu kalian akan langsung diarahkan ke Windows Explorer yang isinya adalah sampah juga guys yang ada di file sistem komputer ataupun laptop kalian guys hanya saja kalau yang di prefek ini biasanya file sampahnya itu lebih sedikit dari file yang sudah kita buka tadi guys Oke langsung kita Hai blog dulu di sini dan kiri kanan untuk melihat kapasitasnya ada berapa MB nah ini sedikit banget guys biasanya disini kalau saya udah lama enggak ngecek itu biasanya ada 100-100 sampai 500 KB disini guys tergantung dari penggunaan komputer kalian kalau kalian eh kalau kerjaan kalian itu adalah editing ataupun hal-hal yang ada hubungannya dengan render gitu biasanya banyak guys apalagi di file temenya yang tadi itu biasanya numpuk banget guys Hai Oke langsung kita klik kanan untuk menghapusnya pilih delete dan kita tunggu pilih skip lagi guys Nah itu hanya tersisa ini dan ini enggak berpengaruh ya cuman sekitar 200 KB aja gitu nah langkah yang selanjutnya adalah seperti biasa masuk ke eksplorernya dan kalian mungkin udah sering ngelakuin hal ini ya guys yaitu klik kanan disini propertis dan lakukan di screen up disini Hai Oke kiri oke di sini dan delete file kita tunggu prosesnya sampai selesai kalau sudah selesai selanjutnya tutup ya dan yang terakhir adalah hapus saja file sampah yang sudah dimasukkan ke resikl binnya ini guys jika kalian nggak membutuhkannya lagi untuk di restore sebaiknya kalian hapus saja yang ada di sini guys Oke saya buka dulu sini ada ada beberapa file yang sudah saya hapus dari kemarin dan ini juga banyak banget loh guys dan file yang kita hapus tadi juga masuk ke sini guys jadi sebaiknya kalian langsung hapus saja untuk menghapus ke untuk menghapusnya keseluruhan langsung kalian klik kanan disini dan klik yang empty resikl bin guys Oke setelah itu klik yes ini banyak ya kapasitasnya sekitar 20 giga lah ini karena dari kemarin saya emang udah menghapus banyak sekali file-file di komputer saya ini guys disini kotak sampahnya udah kosong ya Oke guys itu saja video kali ini semoga bermanfaat dan jika kalian suka dengan video videonya silahkan di like dan subscribe ya guys Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh